Bangung kapan kasus penggelapan tiga unit mobil rental yang dilakukan tersangka berinisial MH warga desa pesagi kecamatan Kayen Kabupaten Padi ini bermula dari laporan warga yang merasa ditipu. Setelah mendapatkan laporan tersebut, Satuan Unit Reskrim Polsek Kayen melakukan pengembangan dan penyelidikan. Pada akhirnya tersangka berinisial MH ditangkap di wilayah hukum Polres Demak dengan kasus pencurian kendaraan bermotor. Kapolsek Kayen AKPT Joe Pramono mengungkapkan, modus tersangka dengan menyewa mobil rental dan kemudian digadaikan pada penerima gadai sebesar 25 juta rupiah. Setelah mendapatkan uang tersangka langsung berpindah tempat lain, yakni di Kabupaten Gerobokan dan Demak. Dari hasil penyelidikan, tersangka telah menggadaikan sepanjang delapan mobil rental dan saat ini baru tiga mobil yang diamankan. Barang bukti berupa kendaraan, STNK dan kunci mobil diamankan di Polsek Kayen. Sementara tersangka kini masih diamankan di wilayah hukum Polres Kabupaten Demak. Selanjutnya, tersangka kemudian akan menjalani proses hukum di Padi setelah selesai menjalani proses hukum di Demak. Selama ini kita tetap menjalani koordinasi dengan Polres Demak, dalam hari ini Polsek Guntur. Karena nanti setelah selesai pemeriksaan di sana atau keluar dari rumah tahanan, kami akan jemput untuk proses peradilannya di sini. Sampai saat ini, dari unit kami, Reskrim Polsek Kayen telah melayangkan atau telah mengirim berkas perkara tahap satu yang kemarin sudah dikirimkan oleh Pak Kanit Reskrim Kayen. Kapolsek Kayen juga menambahkan, atas perbuatannya tersangka dijerat sesuai Undang-Undang Pasal 372 KUHP dan Pasal 64 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.